Malam hari ini kita latihan membersihkan jiwa Allah menegaskan Kod aflaha man zakaha Sungguh sangat beruntung Orang-orang yang membersihkan hatinya Membersihkan kolbunya Waqot khobah mandasaha Dan sungguh sangat rugi orang yang mengotorinya Malam hari ini kita belajar apa saja yang mengotori Dan bagaimana caranya membersihkan Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wa bihi nasta'inu ala umurid dunia wa'ddin Allahumma salli wa salim wa barik ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi wa mantabi'ahum bi ihsanin ila yaumid din Amma bakdu Bismillah Mari kita lanjut lagi Belajar kita Ngaji kita Malam hari ini kita Latihan Membersihkan jiwa Kalau dalam bahasa Arab Istilahnya Taskiyatun nafas Materinya Mungkin tidak terlalu berat Yang berat itu Menjalankannya Jadi Ya tidak apa-apa Rumusnya sama ya Kalau bahasa Untuk kebaikan itu ya Kita jalankan semampu kita Jangan karena alasan berat Terus ditinggal semuanya Allah lebih tahu Maka yuk Malam hari ini kita bersih-bersih jiwa kita Kita menciptakan jiwa yang bersih Clean soul Kalau minggu lalu kita Clear mind Baik Bismillah Kita mulai ya Saya awali dari ngaji dulu Biar ngaji beneran Jadi Kita Al-Quran menegaskan bahwa Membersihkan jiwa itu Pasti menguntungkan Di surat As-Sams Ayat 9 sampai 10 Allah menegaskan Kod aflaha Man zakkaha Sungguh Sangat beruntung Orang-orang yang Membersihkan Hatinya Membersihkan kolbunya Waqat khabah Dan sungguh Sangat rugi Orang yang Mengotorinya Malam hari ini kita belajar Apa saja yang mengotori Dan bagaimana caranya Membersihkan Tentu saja Tentu saja Nanti kita referensinya Ya dari para ulama Bukan pikiran Saya sendiri Jadi Kalau ada yang Luar biasa Dari ngaji ini Terus teman-teman Ngutip Dipotong-potong Itu kadang-kadang Rasanya Saya kayak Pinter banget Aku cuma Ngutip pikiran-pikiran Para tokoh Para filosof Para ulama Jadi Saya hanya Penyambungnya Saja Mereka-mereka Beliau-beliau Itulah yang hebat Nah Saya lanjutkan Kalau di surat Al-Jumu'ah Ayat 2 Dijelaskan Bahwa Paski Yatu Nafas Itu bagian Dari misinya Rasulullah Berarti Kalau kita Berupaya Membersihkan Jiwa Itu kita Membantu Suksesnya Misinya Rasulullah Hualalli Ba'aka Fil Umiyina Rasul Lam Minhum Yatlu Alaihim Ayatihi Wayuzakihim Wayuzakihim Itu dan Membersihkan Jiwa-jiwa Mereka Wayu Al-Limuhumul Kitab Bawal Hikmah Wa'ingkanu Ming Koblu Lavi Dolalim Mubin Jadi Dialah Yang Mengutus Kepada Kaum Yang Buta Huruf Seorang Rasul Diantara Mereka Yang dilakukan Apa Oleh Para Rasul Ini Oleh Rasul Ini Iyatlu Alaihim Ayati Membacakan Ayat-ayatnya Allah Wayuzakihim Dan Membersihkan Hati-hati Mereka Jiwa-jiwa Mereka Wayu Al-Limuhumul Kitabah Wal Hikmah Dan Mengajarkan Kitab Suci Dan Hikmah Nah Ini Menarik Yang Diajarkan Ternyata Antara Lain Hikmah Yang Kalau Dalam Tradisi Filsafat Islam Hikmah Itu Yang Nama Lainnya Wawasan Wawasan Filosofis Tentang Hidup Meskipun Mereka Ini Sebelumnya Sungguh Berada Dalam Kesesatan Yang Nyata Baik Ayatnya Sudah Ya Anggap Saja Ngajinya Sudah Sekarang Kita Belajarnya Bismillah Kita Mulai Yuk Kita Lihat Diri Kita Ini Seperti Apa Nanti Bersih Bersihnya Di Bagian Mana Ini Teori Saya Gabungkan Antara Ibn Miskawih Dan Imam Huzali Jadi Ayo Dilihat Ya Diri Kita Kita Ini Makhluk Tiga Dimensi Diri Kita Ini Ada Jasad Jasad Itu Yang Fisik Paling Luar Masuk Kedalam Sedikit Ada Hayat Hayat Ini Mungkin Mentalnya Jasmani Dan Rohaninya Istilah Kita Rohani Dan Ada Lagi Yang Paling Dalam Namanya Ruh Nanti Kalau Di Tasawuf Di Dalam Ruh Itu Ada Lagi Yang Paling Rahasia Namanya Sir Jadi Kita Ini Ada Tiga Lapis Jasad Hayat Ruh Jasad Yang Paling Luar Yang Bisa Saya Lihat Hari Ini Jasad Jasad Apa Istilahnya Biar Tidak Jasad Kena Kesannya Kok Tidak Enak Kalau Istilah Jasad Saya Melihat Banyak Sekali Jasad Itu Tidak Enak Jadi Jasmani Lah Jasmani Pokoknya Sosok Di depan Saya Yang Bisa Dilihat Jasad Nanti Masuk Sisi Mental Kita Itu Hayat Hayat Ini Ini Saya Ambil Dari Imam Ghuzali Komponen Tiga Ada Nafes Ada Akkel Ada Kolab Nah Di Balik Hayat Ada Ruh Ini Yang Kalau Dalam Al-Quran Ada Istilah Identitas Ilahiyah Kita Yang Baling Dalam Itu Ruh Ruh Itu Cahaya Dia Pasti Baik Cuma Apakah Cahaya Ini Menerangi Hidup Kita Atau Tidak Tergantung Hayat Apakah Hayat Kita Jernih Bersih Atau Kotor Kalau Hayat Kita Kotor Kalbu Kita Kotor Akal Kita Kotor Nafes Kita Tidak Terkendali Cahaya Dari Ruh Tidak Mewarnai Hidup Kita Hidup Kita Gelap Jadi Kunci Kemarin Kalau Belajar Stoikisme Kita Diminta Memperhatikan Mana Yang Bisa Kita Kontrol Mana Yang Tidak Bisa Kita Kontrol Yang Tidak Bisa Kita Kontrol Dimensi Paling Dalam Dan Paling Luar Yang Bisa Kita Kontrol Yang Tengah Ini Yang Hayat Jasad Itu Kan Kita Sudah Dapat Paket Yang Seperti Ini Jadi Kalian Berkaca Kurang Lebih Dirimu Itu Paket Jadi Dan Kamu Kamu Tidak Dosa Kalau Jelek Itu Di Luar Kontrol Ya Kalau Istilahnya Imam Ghazalit Kan Kholek Itu Tidak Dosa Kalau Guluk Itu Dosa Pilihan Tapi Kalau Kholek Itu Kita Sudah Dianugerai Seperti Ini Makanya Kamu Jangan Minder Kalau Ada Yang Nyinder Kamu Atau Melecehkan Kamu Kamu Kok Tidak Cakep Tidak 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 Cakep Dan Tidak Cakep Itu Perspektif Saja Tergantung Standar Jadi Kamu Tidak Perlu Galau Kalau Sekedar Urusan Kecantikan Lahiriah Beda Dengan Kecantikan Batin Kalau Istilahnya Imam Ghazalit Yang Kholuk Ini Kalau Ini Pilihan Batin Itu Kamu Bisa Takwa Kamu Bisa Fujur Fa Allah Maha Ya Kamu Bisa Patuh Kamu Bisa Ingkar Itu Dimensi Hayat Kita Nah Kalau Ini Kok Kamu Jelek Itu Pilihan Kamu Perlu Malu Kamu Perlu Tidak Enak Hati Kok Saya Milihnya Jelek Terus Tapi Kalau Fisik Tidak Fisik Itu Bagai Jadi Yang Paling Dalam Yang Cahaya Ini Yang Paling Positif Semoga Hayat Orientasinya Kedalam Orientasinya Ke Cahaya Tidak Ke Jasad Nah Ini Perlu Diperhatikan Lagi Nafas Akal Kolab Nafas Itu Kalau Menurut Imam Uzali Dorongan Dorongan Jiwa Kadang Kita Pakai Istilah Hawa Nafsu Itu Nafas Ingin Makan Ingin Minum Ingin Kawin Ini Dorongan Dorongan Nafas Dan Manusiawi Jadi Setiap Manusia Punya Ini Yang Waras Yang Normal Itu Nafasnya Hidup Dia Ingin Macem Macem Jadi Kalian Tidak Usah Galopak Saya Itu Kok Pingin Ini Pingin Itu Saya Merasa Tidak Mampu Tapi Pingin Kawin Pingin Kaya Pingin Ini Tidak Bapak Manusiawi Hanya Saja Nanti Kita Diminta Untuk Bisa Mengontrol Mengendalikannya Akal Juga Begitu Jadi Kita Itu Punya Daya Berfikir Dengan Akal Kita Itu pun Kita Diminta Menggunakannya Setepat Mungkin Kolbu Juga Begitu Hati Kita Hati Ini Bahkan Kata Kata Imam Ghazali Di Ranah Hayat Itu Rajanya Jadi Dalam Diri Kita Itu Penguasanya Sebenarnya Kolbu Hati Hati Inilah Yang Punya Orientasi Hidup Orang Baik Atau Orang Jahat Kuncinya Di Hatinya Pikiran Itu Luar Biasa Tapi Akal Itu Posisinya Kata Imam Ghazali Hanya Panglima Perangnya Panglima Perang Luar Biasa Untuk Menaklukkan Apa Tapi Dia Tunduk Di Bawah Kekuasaannya Raja Maka Akal Itu Dalam Diri Orang Jahat Yang Hatinya Orientasinya Jahat Dia Akan Hadir Membela Kejahatan Dalam Diri Orang Baik Dia Hadir Membela Kebaikan Akal Itu Dibuter Puter Kemana Mana Dia Bisa Kalian Kan Sering Salah Tapi Bisa Cari Alasan Biar Kelihatan Benar Nah Itu Jagonya Akal Jadi Sudah Jelas Jelas Kuliah Datangnya Telat Itu Kan Alasan Mok Padahal Kamu Tahu Sebenarnya Saya Tadi Bangun Kesiangan Maksud Aku Alasan Bangun Kesiangan Nanti Dosen Mesti Terus Kamu Alasan Macem Macem Pak Kan Di Jalan Itu Banyak Sekali Halangan Alasan Bisa Macem Kamu pacaran Saja Kan Pakai Alasan Ta'aruf Itu Kuasa Akal Luar Biasa Baik Jadi Ada Kolob Ada Akal Ada Nafas Kolob Inilah Yang Bisa Memantulkan Cahaya Dari Dalam Cahaya Ilahiyah Tadi Dia Yang Mewadai Kalau Hati Ini Bersih Maka Dia Akan Memantulkan Cahaya Akal Akan Diwarnai Oleh Cahaya Itu Dan Hidup Kita Hidup Yang Bercahaya Bercahaya Dalam Tanda Petik Jangan Dicari Jangan Dibayangkan Koyok Center Terus Kamu Cahayanya Ada Koyok Film Film Terus Di Belakangnya Ada Bukan Itu Jadi Hidup Yang Berorientasi Ilahiyah Itu Nama Lainnya Cahaya Jadi Rute Yang Benar Memang Ke Arah Cahaya Itu Nah Yang Bisa Menangkap Cahaya Ini Hati Sayangnya Kolob Ini Bisa Kotor Oleh Dosa Oleh Maksiat Oleh Hal Duniawi Dan Lain Sebagainya Yang Kekotoran Ini Akan Tambah Kotor Ketika Didukung Oleh Akal Tambah Kotor Lagi Ketika Nafas Tidak Terkendali Disitulah Saatnya Kita Bersih Bersih Jadi Kemarin Kita sudah Latihan Bersih Bersih Akal Malam Hari Ini Ayo Bersih Bersih Kolob Bersih Bersih Hati Ya Di Antara Komponennya Untuk Bersih Bersih Hati Ya Nafasnya Kita Bereskan Dulu Jadi Malam Hari Ini Temanya Ada Disitu Mumpung Mau Puasa Kalau Di Jawa Ada Tradisi Pat Dusan Pat Dusan Itu Tradisi Simbolik Mandi Sebelum Ramadan Nah 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 Yang Yang Dibersihkan Jasad Tapi Bisa Masuk Lebih Dalam Sebenarnya Ya Tidak Hanya Bersih Bersih Jasad Tapi Juga Bersih Bersih Hayat Biar Luh Dan Cahayanya Kelihatan Baik Nah Itu Tadi Filsafatnya Sekarang Kita Coba Cek Apa Saja Sih Yang Harus Kita Bersihkan Jadi Kalau Dirinci Dalam Hidup Ini Ada Lima Hal Yang Harus Kita Bersihkan Yang Pertama Yang Jasad Tadi Ya Kalau Fisik Sih Kita Membersihkan Jasad Anggota Tubuh Dari Semua Najis Dan Kadas Jadi Kalau Ini Teman-teman Pasti Sudah Bisa Tidak Perlu Dijelaskan Membersihkan Najis Teman-teman Tahu Dan Bisa Hadas Juga Bisa Kan Sudah Bisa Mandi Semua Kan Insyaallah Wudu Juga Sudah Bisa Bersih Bersih Najis Juga Bisa Ini Tidak Perlu Kita Bikin Tema Ngaji Untuk Caranya Mandi Kalian Sudah Bisa Nah Yang Kedua Membersihkan Anggota Tubuh Dari Dosa Dan Kemaksiatan Kalau Ini Lebih Sulit Gimana Caranya Mulut Kita Tidak Nyingir Lagi Ngomongnya Tidak Yang jelek Jelek Tapi yang Baik Baik Ini Membersihkan Mulut Namanya Kalau Membersihkan Mulut Yang Fisik Pakai Kumur Kumur Tapi Membersihkan Mulut Yang Diam Kita Singkirkan Semua Kata-kata Jelek Kalimat Jelek Ungkapan Yang Jelek Meskipun Hari Ini Kan Mulut Kita Sering Diwakili Oleh Jempol Kita Karena Dunianya Sudah Geser Ke Dunia Medsos Mungkin Kamu Bilang Pak Saya Itu Sekarang Mengikuti Hadis Ngomong Yang Baik Atau Diem Mulutmu Diem Tapi Jempolmu Aktif Kalau Nulis Kamu Nyelekit Luar Biasa Bahkan Kamu Berani Sekali Kalau Di Medsos Jadi Maka Ayo Kita Bersihkan Juga Jadi Anggota Tubuh Berarti Semuanya Ya Mulut Jempol Telinga Hidung Apa Saja Yuk Kita Bersihkan Dari Yang Dosa Dosa Tak Maksiat Jadi Bersih Bersihnya Levelnya Lebih Dalam Meskipun Menyangkut Anggota Tubuh Jadi Ternyata Membersihkan Tangan Itu Yang Tidak Sekedar Cuci Tangan Tapi Juga Membersihkan Tangan Dari Perbuatan Perbuatan Tercelah Jadi Perbuatan Yang Menyakiti Orang Menyusahkan Orang Misalnya Terus Terus Ada Lagi Level Tiga Membersihkan Pikiran Dari Yang Negatif Yang Merusak Yang Sia-sia Yang Overthinking Minggu lalu Kita Membahas Ini Alhamdulillah Semoga Sedikit-sedikit Sudah Tahu Teman-teman Caranya Bersih-bersih Pikiran Masuk Lebih Dalam Ada Lagi Yang Harus Kita Bersihkan Hayat Kita Dimensi Batin Kita Jiwa Kita Harus Bersih Dari Akhlak Yang Tercelah Akhlak Tercelah Itu Iri Dengki Khasut Sombong Dan Lain Sebagainya Ini Jauh Lebih Berat Saya Tidak Cerita Detil Caranya Teman-teman Pasti Sudah Tahu Bahwa Itu Jelek Ada Lagi Yang Paling Dalam Saya Sebut Tadi Dimensi Ruh Yang Intinya Adalah Sir Kita Bersihkan Dari Yang Selain Allah Jadi Diri Kita Yang Paling Dalam Itu Jadi Kuncinya Orientasi Hidup Kita Semoga Isinya Hanya Allah Saja Lupa Berarti Saya Tidak Boleh Bercita Cita Punya Istri Cantik Punya Suami Ganteng Punya Mobil Mewah Punya Rumah Bagus Punya Jabatan Tinggi Boleh Tapi Itu Jangan Dijadikan Cita Cita Final Jadikan Itu Jembatan Untuk Bisa Menomersatukan Allah Pak Saya Pingin Punya Mobil Mewah Pak Biar Tidak Usah Pinjem Teman Kalau Mobil Saya Sendiri Kan Saya Lebih Bebas Tidak Diatur Teman Tidak Di Hegemani Teman Jadi Saya Bisa Menomersatukan Allah Itu Lebih Leluasa Misalnya Ini lagi-lagi Pikiranmu Yang main Jadi Niatnya Tidak Sekedar Seneng-senengnya Tapi Kita Jadikan Kendaraan Untuk Tambah Dekat Dekat Kepada Allah Apapun Itu Nah Ini Yang Disebut Membersihkan Diri Membersihkan Sir Hakikat Paling Dalam Dari Diri Kita Dari Yang Selain Allah Yang Posisinya Media Kita Posisikan Media Yang Posisinya Hanya Alat Hanya Kita Jadikan Alat Satu-satunya Tujuan Hanya Allah Saja Nah Ini Area Area Bersih Bersih Diri Dimulai Dari Yang Paling Lahiriah Sampai Yang Paling Dalam Kalau Kalian Bisa Lima Limanya Banggalah Nanti Di akhir Ramadan Benar-benar Idul Fitri Kembali Fitroh Jadi Awas Keliru Karena Banyak Yang Memanai Idul Fitri Kembali Bisa Makan Lagi Makan Itu Kan Fitroh Maksudnya Ini Jadi Di antara Cara Bersih Bersih Itu Nanti Puasa Nanti Ada Logiknya Tapi Kita Awali Dari Sini Dulu Baik Saya Lanjutkan Lagi Nah Kalau Dalam Tasawuf Ada Istilahnya Bersih Bersih Ini Biasanya Pakai Istilah Taski Itu Nafas Tadi Saya Melihat Ada Beda Beda Istilah Proses Taski Yatun Nafas Ini Tapi Arahnya Sama Kalau Imam Ghazali Pakai Istilah Toha Rotun Nafas Yang Dilanjutkan Ima Rotun Nafas Dan Puncaknya Adalah Nafas Mut Ma'inah Toharotun Nafas Itu Membersihkan Jiwa Kalau Sudah Bersih Imarotun Nafas Imarotun Mengatur Mengendalikan Jadi Nafsu Tadi Yang Sering Tidak Terkendali Ayo Dikendalikan Bukan Dimatikan Dimatikan Itu Kalau Begitu Saya Tidak Usah Makan Lagi Saya Tidak Usah Minum Lagi Saya Tidak Kawin Saja Itu Namanya Mematikan Nafas Nanti Tidak Manusiawi Jadi Islam Itu Sangat Manusiawi Kendalikan Makan Ya Tapi Harus Tau Kapan Berhenti Jangan Mentang Mentang Ditraktir Terus Mangan Los Kasian Yang Raktir Jadi Harus Tau Kapan Berhenti Harus Ngerti Porsi Kita Sampai Mana Makan Minum Nikah Jadi Toharotun Nafas Imarotun Nafas Kalau Kita Bisa Imarotun Nafas Termasuk Mengendalikan Keinginan Insyaallah Akan Lahir Nafas Yang Mutmainah Jiwa Yang Tenang Nah Ini rumus Pertama Versinya Imam Ghazali Jadi Dibersihkan Dibersihkan Dikendalikan Akhirnya Tenang Beda Lagi Rumusnya Muhammad Abduh Pembaharu Dari Mesir Kalau Beliau Rumusnya Istilahnya Agak Berbeda Kata Abduh Yang Pertama Adalah Tarbiatun Nafas Tarbiatun Nafas Itu Mendidik Jiwa Jiwa Kita Itu Liar Harus Dijinakan Dididik Caranya Dengan Pembiasaan Ini Namanya Tarbiatun Nafas Kalau Sudah Sukses Mendidik Baru Langkah Kedua Apa Istilahnya Tazkiyatul Akel Tazkiyatul Akel Itu Minggu Lalu Membersihkan Pikiran Karena Yang Menyuplei Informasi Dalam Diri Kita Itu Akal Ya Bener Kalbu Rajanya Tapi Info Info Dari Akal Maka Tazkiyatul Akli Itu Membersihkan Akal Dari Hal-hal Yang Jelek Yang Negatif Kemarin Sudah Saya Ajarkan Caranya Bersih Dari Pikiran Pikiran Yang Ngeres Misalnya Itu Tazkiyatul Akli Karena Kalau Tidak Pikiran Itu Akan Jadi Kacamata Kita Cara Kita Memandang Realitas Sekeliling Kalau Kita Menganggap Hidup Ini Penderitaan Misalnya Itu kan Pikiran Akhirnya Kita Murung Tapi Kalau Kita Menganggap Hidup Ini Anugrah Kita Pun Ceria Maka Maka Penting Tazkiyatul Akal Jangan Sampai Pikiran Buruk Negatif Bercokol Di Kepala Kita Karena Dia Akan Mewarnai Hidup Kita Jadi Setelah Kita Didik Jiwa Kita Bersihkan Akal Dan Puncaknya Adalah Tauhid Terminal Terakhir Tujuannya Tetap Allah Saja Jangan Yang Lain Kalau Masih Allah Saja Berarti Ruta Kita Masih Benar Tapi Kalau Masih Ada Tujuan Tujuan Yang Lain Harus Diluruskan Lagi Puncaknya Harus Tauhid Jadi Bukan Kemashuran Bukan Nama Besar Bukan Kekayaan Tapi Allah Saja Nah Yang Terakhir Itu Istilah Teman Teman Pastinya Sudah Kenal Ya Kalau Belum Kenal Ya Sekarang Kenallah Paling Tidak Ada Istilah Taholi Tahali Dan Tajali Sudah Polak Balik Dijelaskan Taholi Itu Membersihkan Kalau Sudah Bersih Tahali Diisi Dengan Yang Baik Baik Kalau Jiwa Kita Terbiasa Dengan Yang Baik Baik Maka Dia Akan Tajali Menyaksikan Yang Hakiki Dalam Hidup Dan Tidak Lagi Tergoda Oleh Hal Hal Artifisial Tidak Mudah Terdistraksi Tidak Mudah Tergoda Jiwa Yang Sudah Bertajali Itu Dia Akan Fokus Hanya Pada Allah Saja Kayak Teman-teman Kalau Sedang Terpesona Oleh Sesuatu Itu Kan Ya Bisa Dipalingkan Dari Keterpesonaan Itu Ditonton Terus Itu Namanya Keterpesonaan Terhadap Sesuatu Nah Kita Ketika Kita Tajali Ketika Kita Merasakan Memahami Tentang Hakikat Ilahiyah Itu Namanya Tajali Kita Akan Fokus Kesana Baik Jadi Ada Tahali Tahali Tajali Masing-masing Nanti Ada Caranya Ada Tekniknya Dan Di Banyak Ngaji Sudah Dijelaskan Ini Metodenya Saya Tidak Menjelaskan Panjang-panjang Biar Kalian Tidak Pesimis Karena Biasanya Kalau Ngaji Kayak Gini Aduh Pak Kok Berat Pak Yuk Pokoknya Sekarang Informatif Dulu Nanti Direnungi Mana Yang Bisa Dijalankan Dijalankan Menarik Saya Ambil Dari Ihyak Tanda Tanda Jiwa Kita Masih Kotor Yang Pertama Apa Kesulitan Menjalankan Fungsi Ilmu Hikmah Dan Makrifat Ngaji Saya Tiap Hari Tapi Menjalankannya Berat Jangan-jangan Jiwa Kita Masih Kotor Perlu Ada Yang Dibersihkan Jadi Mungkin Mungkin Teman-teman Pak Saya Ngaji Filsafat Sudah Hampir 400 Sesi Saya Ikuti Sejak Awal Sampai Akhir Lingyo Saya Kok Gini Gini Saja Ya Pak Tidak Naik Naik Kelas Jangan Jangan Ada Kekotoran Ada Yang Harus Kamu Bersihkan Dulu Kan Sering Saya Ilustrasikan Itu Wadah Yang Kotor Itu Diisi Barang Bersih Berapapun Yang Bersih Ketika Masuk Akan Terkontaminasi Jadi Kotor Maka Coba Dicek Kok Saya Merasa Ilmu Saya Tambah Tapi Kualitas Diriku Tidak Tenambah Jangan Jangan Masih ada Kotoran Kotoran Coba Dicek Apakah Dosanya Itu Dianggota Tubuh Dosa Dan Maksiat Ataukah Terlalu Fokus Pada Dunia Lupa Allah Dan Lain Sebagainya Saatnya Instrupeksi Yang Kedua Tidak Bisa Menikmati Ibadah Jadi Ya Sholat Si Ya Puasa Si Ya Zakat Si Tapi Rasanya Beban Ini Berarti Belum Bisa Menikmati Baru Nongkrong Sebentar Ah Sudah Adan Isya Kok Ya Cepat Ya Nah Rasanya Beban Kerumadan Rasanya Aduh Akhirnya Kamu Cepat Cepat Bingin Sholat Biar Bebas Tugas Nah Ini Berarti Kamu Belum Bisa Menikmati Ibadah Para Penceramah Itu Mungkin Sebentar Lagi Akan Banyak Yang Isinya Man Farikah Biduh Huli Ramadan Barang Siapa Yang Gembira Dengan Datangnya Ramadan Dia Bisa Bebas Dari Api Neraka Terus Kamu Purak Purak Gembira Padahal Kamu Ngerundel Besok Tidak Bisa Makan Siang Siang Ini Wah Berat Sekali Nanti Kuliahku Maksam Lambungku Bagaimana Kok Kamu Kamu Khawatir Khawatirnya Banyak Tidak Ada Gembira Gembiranya Ibadah Kok Rasanya Berat Coba Dicek Jangan Jangan Ada Sisi Sisi Kotor Yang Harus Dibersihkan Entah Di Sisi Yang Mana Dalam Diri Kita Teman Teman Lebih Tau Tidak Usah Cerita Cerita Ke Saya Nanti Malu Coba Di Mukhasabai Sendiri Saya Ada Kekurangan Dimana Ada Kekotoran Dimana Kok Ibadah Aku Berat Rasanya Rasanya Masih Beban Kemudian Ada Lagi Yang Ketiga Asik Malahan Sibuk Dengan Hal-hal Yang Tidak Berarti Tidak Ada Maknanya Nah Coba Dihitung Dalam Sehari Kesibukan Kita Yang Memang Urgen Penting Bermakna Bermanfaat Berapa Persen Kok Lebih 50% Aktivitas Kita Ternyata Aktivitas Yang Sia-sia Tidak Ada Gunanya Tidak Ada Manfaatnya Jangan Jangan Ada Banyak Kekotoran Dalam Diri Kita Aku Kok Asiknya Malah Main HP Itu pun Tidak Jelas Cuma Scrolling Scrolling Sejak Tadi Nah Jangan Jangan Ada Yang Kotor Dalam Diri Kita Beribadah Tidak Asik Tapi Melakukan Hal-hal Yang Tidak Ada Maknanya Asik Saya Itu Pak Kalau Ngobrol Sambil Ngerokok Nongkrong Itu Tidak Terasa Berjam Jam Asik Saja Tapi Kalau Sholat Mau Pikir Sebentar Saja Kok Rasanya Berat Subhanallah 33 Kali Itu Rasanya Kayak Tiga Kali Cowopat Subhanallah Subhanallah Sudah 33 Tidak Dinikmati Sama Sekali Coba Dicek Jangan Jangan Ada Kekotoran Nah Ini Juga Ada Sesuatu Yang Kita Cintai Sangat Dalam Melebihi Cinta Kita Pada Allah Jangan Jangan Masih Ada Kekotoran Dalam Diri Diri Biasa Sebenarnya Tiap Orang Punya Ambisi Punya Keinginan Punya Cita Cita Tapi Rumusnya Seperti Saya Bilang Tadi Finalnya Tetap Harus Allah Jadi Pak Opa Tidak Boleh Mencintai Sesama Mencintai Yang Kita Cintai Cintai Saja Tapi Jadikan Cinta Itu Bagian Dari Cinta Kita Kepada Allah Karena Allah Sang Maha Cinta Dia Menyukai Aktivitas Mencintai Maka Aku Pun Mencintai Jadi Kita Melakukan Aktivitas Mencintai Itu Bagian Dari Kepatuhan Kita Kepada Allah Nah Cuma Kok Nanti Ada Yang Kita Cintai Melebihi Allah Atau Justru Membuat Kita Lupa Pada Allah Saking Cintanya Dengan HP Dengan Main Game Dengan Nonton TikTok Dengan Youtube Dengan Spotify Porsinya Untuk Allah Lama-lama Habis Ya Tinggal Sholat Saja Sholat pun Kadang Juga Tidak Sadar Hadirnya Allah Nah Itu Coba Dicek Lagi Dalam Diri Kita Jangan Jangan Ada Kotoran Kotoran Yang Terakhir Berlebihan Jadi Perilaku Perilaku Yang Berlebihan Apa Saja Kan Dulu Di Filosofat Akhlak Saya Singgung Bahwa Segala Yang Berlebihan Itu Jelek Bahkan Baik Berlebihan Pun Jelek Makanya Kalau Kamu Nembak Kan Biasanya Kalau Ditolak Jawabannya Kan Wah Kamu Terlalu Baik Buatku Jangan Dikira Terlalu Baik Itu Positif Negatif Karena Segala Yang Terlalu Itu Jelek Makanya Kalau Kamu Dijawab Begitu Kamu Jangan Bangga Wah Aku Ini Terlalu Baik Berarti Tidak Terlalu Baik Negatif Dia Dia Pengennya Yang Pas Yang Baik Cocok Kalau Terlalu Baik Melampaui Sudah Baik Jadi Ketika Ada Keberlebihan Kemungkinan Ada yang Kotor Perilaku Yang Berlebihan Dalam Hal Apapun Menghargai Orang Itu Bagus Tapi Menghargai Saking Menghargainya Sampai Memuji Sampai Menyembah Menyembah Kebabelasan Jelek Benci Orang Itu Manusiawi Ada Orang Kita Suka Ada Orang Kita Tidak Suka Tapi Kebencian Yang Berlebihan Sampai Kita Tidak Rasional Sampai Kita Tidak Manusiawi Pasti Jelek Nah Ini Bahan Untuk Kita Instruveksi Jangan-jangan Masih Ada Yang Kotor Jadi Di Antara Tanda Tanda Kotor Nya Jiwa Itu Kita Sulit Menjalankan Hikmah Ilmu Yang Kita Miliki Kita Berat Dalam Beribadah Tapi Asyik Dalam Hal-hal Yang Tidak Bermakna Ada Yang Selain Allah Yang Kita Cintai Sedemikian Rupa Dan Kita Suka Berlebihan Dalam Banyak Hal Kalau Ada Kejala Kejala Ini Ayo Segera Muhasabah Ada Sisi Kotor Apa Dalam Diriku Yang Perlu Aku Bersihkan Jangan 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 Masih Ada Sombong Jangan Jangan Masih Ada Iri Jangan Jangan Masih Ada Dengki Pada Orang Jangan 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 Masih Ada Rasa Benar Sendiri Egois Dan Lain Sebagainya Itu Kotoran Kotoran Jiwa Kita Nah Ini Menarik Ini Nanti Kalian Boleh Setuju Boleh Tidak Ini Cuma Yang Punya Pendapat Imam Ghazali Ini Rangkaian Dorongan Sahwat Yang Negatif Yang Bisa Membawa Bencana Sahwat Paling Dasar Itu Sahwat Perut Kebutuhan Perut Kebutuhan Gisi Makan Biar Tidak Stunting Jadi Kebutuhan Sahwat Perut Ini Elementer Orang Itu Yang Pertama Maha Kali Dibutuhkan Sahwat Perut Ini Kalau Yang Perut Ini Belum Terpenuhi Yang Sahwat Sahwat Yang Lainnya Biasanya Masih Belum Muncul Jadi Harus Beres Dulu Yang Perut Kalau Perut Ini Tidak Beres Kemudian Kalian Merambah Bidang Yang Lain Biasanya Bidang Yang Lain Itu Kamu Dedikasikan Untuk Membereskan Urusan Perut Di Ekonomi Belum Beres Kamu Geser Kerana Agama Urusan Agama Kamu Jadikan Orientasi Untuk Memenuhi Kebutuhan Perut Urusan Perut Belum Beres Kamu Melakukan Aktivitas Kebaikan Sosial Itu Biasanya Diam-diam Tidak Sadar Kebaikan Sosial Itu Kamu Dediskasikan Untuk Memenuhi Kebutuhan Perut Maka Sahwat Paling Dasar Itu Sahwat Perut Kalau Urusan Perut Beres Kata Imam Ghazali Biasanya Naik Sedikit Eh Turun Naik Turun Sedikit Kebawah Perut Sahwat Bawah Perut Ini Baru Mulai Lirik Kiri Kanan Kalau Perutnya Belum Kenyang Masih Belum Turun Kebawah Kalau Kamu Laper Itu Ada Yang Cakep Ada Yang Itu Pengen Makan Makanya Rasulullah Itu Ngasih Tips Anak Anak Muda Yang Sudah Pengen Menikah Tapi Belum Mampu Puasa Karena Kalau Perut Itu Kosong Perut Itu Laper Kamu Sudah Melihat Yang Cantik Cantik Yang Ganteng Ganteng Itu Sudah Nggak Nafsu Pokok Mikir Kapan Beduk Magrik Dateng Nah Tapi Kalau Perut Beres Baru Mulai Sudah Nafsunya Naik Jadi Nafsu Bawah Perutnya Bangkit Kalau Yang Kedua Ini Juga Terpenuhi Biasanya Terus Naik Juga Satu Level Lagi Muncul Syahwat Tentang Harta Dan Kedudukan Jadi Mulai Mikir Status Mulai Mikir Kepemilikan Aku Harus Kaya Aku Harus Berkedudukan Kalau Kemudian Terpenuhi Sahwat Kedudukan Dan Harta Ini Muncul Penyakit Lanjutannya Riak Sombong Pamer Kalau Riak Sombong Bermegahan Pamer Ini Muncul Biasanya Hadir Juga Temannya Dengki Memusuhi Orang Iri Karena Ada Orang Lain Yang Juga Seperti Itu Punya Status Yang Tinggi Juga Punya Kedudukan Yang Tinggi Juga Terus Kita Jadinya Iri Tadinya Ingin Sombong Bermegahan Saingannya Banyak Muncullah Dengki Iri Bermusuhan Nah Ini Rangkaian Nafsu Syahwat Kata Imam Hati-hati Dengan Munculnya Syahwat Syahwat Bahwa Manusiawi Orang Ingin Memenuhi Kebutuhan Perutnya Ingin Menikah Ingin Hidup Terjamin Dengan Harta Ingin Punya Kedudukan Tapi Harus Ngerti Kapan Direm Harus Sadar Juga Penyakit Penyakit Ikutannya Jadi Ini Pelajarannya Untuk Kita Waspada Nah Biar Tidak Terlalu Ditelan Oleh Rangkaian Syahwat Ini Berarti Puasa Bisa Jadi Solusi Karena Ketika Kita Puasa Kita Labar Kebutuhan Syahwatnya Turun Ke Level Yang Paling Awal Sudah Tidak Mikir Apa-apa Yang Dipikir Hanya Perut Dan Itu Kita Dapatkan Setelah Maghrib Meskipun Bahayanya Biasanya Begitu Ada Maghrib Buka Puasa Kenyang Kumat Lagi Semuanya Nah Itu Karena Yang Dasar Ini Terpenuhi Sudah Baik Ini Bahan Refleksi Nanti Teman-teman Coba Membaca Dirinya Sering Tidak Terlena Masuk Ke Jebakan Jebakan Syahwat Ini Oke Baik Karena Ini Ada Dialognya Saya Agak Cepat Nah Proses Taskiyatu Nafas Itu Ada Dua Jalur Yang Tadi Teman-teman Mengeluh Berat Membersihkan Jiwa Itu Karena Mungkin Teman-teman Membacanya Hanya Dari Sisi Aku Dari Sisi Kita Waduh Berat Pak Kalau Saya Harus Melakukan Itu Yaitu Kan Teman-teman Sendiri Jalur Mujahadah Namanya Jangan Lupa Selain Jalur Mujahadah Ada Jalur Hidayah Jalur Hidayah Itu Allah Yang Membukakan Jalan Jadi Bukan Hanya Kita Yang Berupaya Nanti Kalau Upaya Kita Diridui Oleh Allah Maka Allah Yang Akan Membawa Kita Pada Hasil Yang Positif Yang Kita Inginkan Itu Namanya Hidayah Kita Dibukakan Jalan Sehingga Jadi Mudah Maka Jangan Pesimis Meskipun Tadi Rasanya Kok Berat Apa Bisa Itu Mungkin Yang Bisa Wali Wali Saja Tidak Kalian Juga Bisa Kalau Allah Ridu Karena Selain Mujahadah Yang Itu Berdasarkan Kekuatan Masih Ada Hidayah Pertolongan Anugrah Dari Allah Makanya Beruntungnya Orang Yang Punya Tuhan Terhindar Dari Putus Asa Sepahit Apapun Situasinya Selemah Apapun Kondisi Kita Kita Masih Punya Tuhan Kita Masih Punya Allah Tidak Tidak Kita Mengeluh Tidak Pantes Kita Putus Asa Nah Ini Prosesnya Dua Jadi Ada Mujahadah Ada Hidayah Ada Upaya Kita Ada Pertolongannya Allah Nah Terus Imam Ghazali Juga Nuntun Kita Kita Ini Kan Ingin Bersih Bersih Mengubah Diri Kita Cepat Atau Lambatnya Perbaikan Diri Kata Imam Ghazali Kuncinya Dua Yang Pertama Watak Dasar Kita Dan Lamanya Kita Pada Kondisi Sebelumnya Yang Kedua Kekuatan Kehendak Keyakinan Dan Kesabaran Kita Ada Orang Yang Watak Dasarnya Pemarah Dan Puluhan Tahun Dia Jadi Orang Pemarah Ini Untuk Berubah Jadi Sabar Lebih Lama Tidak Masalah Tapi Bisa Pasti Bisa Manusia Tidak Ada Yang Paket Tidak Bisa Diubah Pasti Bisa Cuma Prosesnya Agak Lama Jadi Kekuatan Asalnya Dan Lamanya Makanya Kalian Kalau Punya Sifat Negatif Jangan Lama Lama Kamu Nikmati Sifat Negatif Karena Semakin Lama Kamu Jalankan Semakin Sulit Mengubah Nanti Jadi Kalau Sadar Itu Jelek Segera Latihan Untuk Berubah Ternyata Aku Itu Cerewet Ya Ayo Latihan Biar Tidak Cerewet Gimana Caranya Mungkin Latihan Agak Pendiam Entahlah Kamu Pakai Strategi Apa Kamu Tutup Mulut Ben Tidak Cerewet Lagi Nah Ini Namanya Latihan Untuk Mengubah Dan Ini Memang Prosesnya Tidak Sederhana Tidak Semudah Diceramahkan Kamu Harus Memulai Kemudian Secara Sabar Mengubah Diri Pelan Pelan Mungkin Setiap Waktu Berkurang Satu persen Satu persen Sampai Seratus Persen Berubah Tidak 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 Mungkin Revolusioner Tiba Tiba Berubah Kecuali Mungkin Hidayahnya Allah Yang Mungkin Seperti Itu Tapi Perhitungan Rasionalnya Semakin Kita Lama Di Sifat Yang Lama Perubahannya Juga Tambah Lama Dan Yang Kedua Kekuatan Niat Kita Kekuatan Niat Ini Kalau Tidak Patek Niat Lama Kalau Niatnya Serius Bisa Lebih Cepat Kadang 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 Kita Tidak Percaya Diri Akhirnya Lama Ada Yang Mantap Sekali Bisa Lebih Cepat Jadi Ini Dua Kuncinya Keberhasilan Kita Untuk Tazkiyatu Nafas Membersihkan Jiwa Nah Dasarnya Tazkiyatu Nafas Yang Pertama Kita Harus Tahu State Of Soul Kita Kondisi Jiwa Kita Sering Saya Pakai Istilah Kolb Tadi Hati Itu Ada Tiga Istilah Ada Kolbun Mayit Ada Kolbun Marit Ada Kolbun Salim Hati Yang Mati Hati Yang Sakit Dan Hati Yang Sehat Kondisi Kondisi Jiwa Kita Ada Dimana Sekarang Hati Yang Mati Itu Berarti Kondisi Jiwa Kita Namanya Amarah Amarah Itu Kondisi Jiwa Yang Nyaman Dalam Keburukan Tidak Tidak Rasanya Tidak Enak Sama Sekali Kalau Melakukan Kejahatan Ini Kolbun Mayit Hati Yang Mati Menyakiti Orang Tapi Seneng Rasa Kamu Itu Berarti Amarah Kolb Kolb Kolbun Mayit Ayo Coba Semoga Tidak Ada Disini Kalau Ada Cepat Berubah Bohong Tapi Seneng Ini Yang Biasanya Bikin Hoax Bikin Berita Palsu Terus Banyak Orang Ketipu Terus Seneng Wah Ternyata Hoax Sukses Tidak Ada Menyesal Menyesalnya Sama Sekali Jangan Jangan Hatimu Sudah Mati Melakukan Kejahatan Kok Seneng Melakukan Dosa Kok Bangga Berarti Kita Ada Di Level Amarah Semoga Semoga Paling Tidak Kita Ada Di Level Lawamah Atau Alhamdulillah Kalau Mulhamah Lawamah Itu Kondisi Jiwa Yang Terjadi Pertarungan Di Dalamnya Antara Yang Baik Dan Yang Buruk Enaknya Aku Ini Bohong Apa Jujur Kalau Bohong Nanti Kok Dosa Tapi Kalau Jujur Nanti Aku Tidak Dapat Apa Itu Pertarungan Pertarungan Jiwa Yang Lawamah Bertarung Tapi Kalah Akhirnya Tetap Bohong Dan Kemudian Menyesal Nah Ini Lawamah Kayak Kalian Buka HP Terus Diarahkan Ke situs-situs Yang Tidak Beres Itu Ini Kalau Tak Klik Mesti Muncul Gambar Yang Itu Tak Klik Tidak Ya Tapi Kalau Tak Klik Dosa Tapi Kalau Tidak Tak Klik Kok Eman Siapa Ada Yang Baru Misalnya Itu Kan Pertarungan Itu Dalam Jiwamu Luar Biasa Kok Terus Kamu Nekat Terus Kamu Buka Terus Ternyata Gambar Yang Kemarin Sama Saja Tapi Terus Kamu Nonton Terus Kamu Nyesel Ngerti Gini Tidak Klik Tadi Kamu Sering Nyesel Karena Melakukan Kesalahan Jiwamu Lawama Lebih Bagus Daripada Amarah Karena Kalau Amarah Kamu Tidak Menyesal Sama Sekali Kalau Lawama Kamu Tau Itu Dosa Dan Menyesal Alhamdulillah Kalau Sudah Mulhamah Mulhamah Itu Satu Akar Kata Dari Dianugrai Oleh Allah Ilham Untuk Meleh Kebaikan Pertarungan Terjadi Pertarungan Meleh Yang Bener Apa Yang Salah Dan Kamu Meleh Yang Bener Ini Berarti Kondisi Jiwa Yang Mulhamah Lebih Positif Tapi Baik Lawamah Maupun Mulhamah Namanya Kol Bun Marit Hati Yang Masih Sakit Masih Ada Penyakitnya Masih Ada Kotorannya Buktinya Apa Masih Ada Pertarungan Dalam Jiwamu Hati Yang Bener Bener Sembuh Levelnya Adalah Mutma Innah Kalau Kalau Mutma Innah Tidak Ada Pertarungan Lagi Otomatis Kamu Akan Milih Yang Baik Kok Ada Tawaran Di HP Seperti Tadi Langsung Ditinggal Tidak Pengen Nyoba Nyoba Jadi Kamu Menghindari Yang Jahat Dan Nyaman Dengan Yang Baik Jiwamu Jiwamu Mutma Innah Ini Yang Disebut Kol Bun Salim Nah Sebelum Bersih Bersih Coba Kamu Cek Kalau Jiwamu Kondisinya Amarah Kol Bun Mayit Perjuangan Agak Berat Karena Kamu Harus Menghidupkan Lagi Hatimu Kamu Harus Kalau Komputer Itu Kamu Harus Mereset Terus Di Instal Ulang Tidak Bisa Tiba Tiba Ditambahi Perbuatan Perbuatan Atau Cuma Dianinstal Beberapa Software Ini Mungkin Instal Total Harus Dibuang Semua Isinya Diganti Yang Baru Dan Ini Berat Kalau Kamu Ada Di Kol Bun Marit Hati Yang Sakit Karena Masih Ada Kotoran Kotoran Sedikit Sedikit Nah Disini Taskiatu Nafes Yang Badi Kita Sampaikan Bisa Dipakai Tips Tips Alhamdulillah Kalau Sudah Mutmainah Kalau Sudah Mutmainah Tinggal Menjaga Istikomah Jadi Dasarnya Ini Nanti Coba Dicek Wah Saya sudah Istikomah Alhamdulillah Meskipun Aku tidak Berjoyo Coba Coba Kamu Cek Sendiri Nanti Kalau Masih Ada Kotoran Kotoran Ayo Dibersihkan Baik Saya Lanjut Lagi Ini Strategi Yang Disampaikan Oleh Imam Huzali Dalam Ikhya Untuk Melakukan Taskiyatu Nafes Jalannya Tiga Yang Pertama Ilmu Dan Keyakinan Yang Kedua Riaduh Dan Yang Ketiga Mujahadah Masing Masing Ulama Nanti Punya Tips Punya Jalan Sendiri Sendiri Kalau Ini Saya Ambil Dari Ikhya Yang Pertama Apa Ilmu Tentu Saja Harus Tahu Ilmunya Makanya Malam Hari Ini Kita Konteks Ilmunya Masih Kita Belajar Bagaimana Taskiyatu Nafes Yang Pas Yang Cocok Yang Benar Yang Sesuai Jangan Sampai Kita Ingin Bersih Bersih Malah Mengotori Mungkin Karena Sapunya Tidak Cocok Nah Disini Perlunya Ilmu Kalau Sudah Dapat Ilmunya Mantep Yakin Kalau Masih Ragu Ragu Kalau Masih Belum Yakin Agak Berat Apa Apa Itu Kalau Setengah Setengah Yakin Tidak Maksimal Jadi Kalau Sudah Dapat Ilmunya Yakin Baru Kemudian Riaduh Riaduh Itu Makna Later Lengnya Sebenarnya Latihan Nah Imam Ghazali Mengutip Gagasannya Ada banyak Yang dikutip Saya ambil Dua Yahya bin Mu'az Al-Razi Dan Sufi Besar Sahal Al-Tustari Kalau Riaduh Versi Syekh Yahya bin Mu'az Al-Razi Yang dilakukan Apa Menjaga Makanan Menahan Mata Mengendalikan Mulut Dan Pemaaf Jadi Menjaga Makanan Berarti Puasa Lebih Simpel Atau Makan Jangan Berlebihan Kemudian Tidur Juga Jangan Berlebihan Menahan Mata Kemudian Mengendalikan Mulut Dan Pemaaf Jadi Kata Syekh Yahya bin Mu'az Ini Strategi Ini Efektif Untuk Detok Membersihkan Kotoran Kotoran Kolbu Kalau Syekh Sahal Mirip Saja Mengempiskan Perut Menyedikitkan Tidur Malam Tidak Banyak Bicara Dan Menjauh Dari Manusia Kenapa Harus Menjauh Dari Manusia Ya Wana Godaan Paling Berat Itu Manusia Godaan Dari Makanan Saja Mungkin Tidak Terlalu Menggoda Tapi Begitu Ada Manusianya Yang Bareng Makanan Itu Bisa Sangat Menggoda Kamu Puasa Ada Es teh Di Depan Sat Gelas Itu Biasa Tapi Begitu Ada Orang Minum Es teh Di Depan Itu Kan Rasanya Beda Jadi Agak Jauh Lagi Manusia Itu Memang Makhluk Penggoda Yang Luar Biasa Jadi Kata Para Sufi Agak Menjauh Sebentar Mungkin Semacam Uzlah Atau Yang Agak Berat Namanya Kholwat Dalam Rangka Apa Bersih Bersih Dulu Nanti Kalau Sudah Bersih Terjun Sudah Tidak Mudah Terpengaruh Lagi Ini Namanya Riyadh Riyadh Itu Latihan Ya Memang Kalau Latihan Kita Tidak Tangguh Maka Ya Memang Harus Siap Ada Pengorbanan Pengorbanan Mengorbankan Waktu Tenaga Mengorbankan Biaya Mungkin Dan lain Sebagainya Tapi Harus Mau Latihan Tidak Seneng Seneng Saja Tidak Bisa Pak Saya Pengen Taski Itu Nafs Tapi Jalur Santai Yang Seneng Yang Itu Nafs Nanti Nah Kalau Riyadh Bisa Kita Jalankan Harus Diimbangi Juga Dengan Mujahada Kalau Mujahada Itu Azam Yang Kuat Amal Baik Diperbanyak Sabar Dan Istiqomah Niatnya Yang Kuat Diisi Lebih Banyak Amal Baik Kemudian Sabar Serta Istiqomah Jadi Ilmu Keyakinan Riyadh Dan Mujahada Ini Tips Untuk Taskiyatu Nafs Dari Kitab Ikhya Ulu Muddi Saya Lanjutkan Kalau ini Level-levelnya Ini Rankingnya Teman-teman Sampai Ranking Berapa Saya Tidak Tau Pembersihan Jiwa Ini Dalam Tasawuf Ya Tentu Saja Bersih 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 Paling Dasar Itu Bersih Dari Dosa Maksiat Ini Kelas Satu Kelas Satu Maksudnya Kelas Paling Awal Ya Bukan Kelas Satu Kelas VIP Jadi Kelas Paling Dasar Kalau Kita Masih Belum Bisa Bertarung Melawan Dosa Dan Maksiat Ya Naik Ke Level Atasnya Masih Berat Jangan Dibantah Biasanya Terus Pak Manusia Itu Kan Wajar Mahalul Khotok Wanis Yan Mbak Ngayalmu Kan Sering Begitu Iya Tapi Maksudnya Sirna Segala Dosa Itu Di Batin Kita Tidak Ada Niat Tidak Ada Keinginan Secara Sengaja Melakukan Dosa Tidak Nabrak Norma Secara Sadar Itu Level Awal Tahu Salah Ya Dihindari Tahu Dosa Ya Tidak Ditabrak Bahwa Kadang Kadang Ada Hilaf Lupa Tergelincir Secara Tidak Sadar Ini Manusiawi Bisa Kita Ikuti Dengan Tobat Tapi Tidak Secara Sengaja Melakukannya Itu Level Awal Tadi Yang Dimaksud Sirna Segala Dosa Begitu Sadar Eh Saya Salah Ngomong Kepeleset Ngomongnya Sebenarnya Tidak Pengen Mesuh Tapi Lihat Wajahmu Tiba Tiba Keluar Begitu Saja Misalnya Ini Kan Tidak Sadar Nah Ini Terus Kamu Bisa Toba Tidak Niat Tadi Beda Dengan Secara Sengaja Memang Pengen Mesuh Niat Kita Harus Sirna Dari Yang Terakhir Yang Sengaja Niat Pengen Menjalankan Dosa Kalau Sudah Lulus Dari Level Pertama Bersih Bersih Bisa Naik Lebih Tinggi Membersihkan Diri Dari Segala Keterikatan Selain Allah Keterikatan Itu Berarti Ketergantungan Bahwa Kita Hidup Ini Memerlukan Macem-macem Iya Memerlukan Bantuan Orang Lain Memerlukan Dukungan Orang Lain Pasti Kita Bukan Makhluk Superpower Tapi Tidak Ada Yang Kita Tergantung Tidak Ada Yang Kita Terikat Sedemikian Rupa Terikat Itu Berarti Kalau Tidak Kamu Saya Tidak Mungkin Bisa Begini Ini Namanya Terikat Kalau Tidak Karena Pertolongan Teman Saya Tidak Bisa Sesukses Ini Maka Kamu Harus Nolong Aku Terus Ini Namanya Terikat Satu-satunya Keterikatan Yang Sah Itu Hanya Dengan Allah Saja Maka Hal-hal Yang Diluar Allah Jangan Sampai Menghalangi Kita Dekat Dengan Allah Jadi Level Dua Bebas Dari Segala Keterikatan Kalau Ini Sukses Naik Ke Level Yang Lebih Tinggi Lagi Yaitu Bebas Dari Keakuan Biasanya Orang Itu Yang Sudah Sukses Di Level Dua Itu Terus Merasa Bangga Dengan Dirinya Bahwa Aku Loh Bisa Bersih Aku Loh Bisa Sukses Melepaskan Segala Keterikatan Ini Level Keakuan Kita Lupa Bahwa Keberhasilan Kita Itu Hakikatnya Anugerahnya Allah Pertolongannya Allah Nah Maka Level Tiga Apa Bersih Bersih Aku Kalau Kita Sukses Di Level Tiga Otomatis Kita Akan Sampai Ke Level Empat Yang Tersisa Hanya Allah Saja Di Level Dua Tadi Yang Selain Aku Bersih Di Level Tiga Bahkan Aku Bersih Sekarang Maka Ketika Kita Bersih Dari Level Tiga Otomatis Kita Sekarang Sampai Ke Level Empat Yaitu Hanya Allah Saja Inilah Level Level Tazkiyat Nafas Nah Tidak 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 Empat Penghalang Masih Dari Ikhya Hati Hati Dengan Empat Hal Ini Bukan Berarti Kamu Tidak Boleh Memiliki Tapi Dia Bisa Menghalangimu Dari Allah Yang Pertama Harta Yang Kedua Pangkat Kedudukan Yang Ketiga Fanatisme Taklit Dan Yang Keempat Dosa Atau Maksiat Harta Bisa Membuat Kita Lupa Diri Jauh Dari Allah Solusinya Kata Imam Ghazali Banyak Sedekah Jangan Kemaruk Sisakan Yang Kita Butuhkan Saja Itu Mengatasi Biar Harta Tidak Jadi Penghalang Kita Dari Allah Pangkat Juga Begitu Biar Tidak Menghalangi Kita Dari Allah Mari Tidak Apa Kita Punya Pangkat Tinggi Punya Kedudukan Punya Karir Bagus Tapi Jangan Bermewahan Jangan Mencari Pujian Orang Jangan Mencari Merendahkan Orang Dan Lain Sebagainya Menganggap Orang Lain Lebih Rendah Ingin Terkenal Ingin Dipuji Ingin Bermewahan Jadi Hartanya Sekian Ratus M Misalnya Karena Jadi Pegawai Paca Misalnya Tidak Salah Itu Mungkin Diperoleh Mungkin Jalurnya Resmi Cuma Itu Yang Disebut Bermewahan Bermewahan Itu Mungkin Jalurnya Legal Tapi Akan Menghalangi Kita Dari Yang Hak Dari Allah Kenapa Karena Kita Sibuk Dengan Harta Maka Pangkat Dan Kedudukan Harus Kita Kelola Secara Positif Harta Juga Begitu Ada Lagi Yang Menghalangi Kita Dari Hak Fanatisme Taklit Baik Baik Pada Kelompok Aliran Orang Tokoh Atau Siapapun Ini Bisa Jadi Hijab Kita Untuk Dekat Kepada Allah Bisa Menggeser Orientasi Harusnya Ke Allah Tapi Ke Yang Kita Takliti Atau Kita Fanatiki Dan Yang Keempat Tentu Saja Maksiat Maksiat Itu Pasti Akan Jadi Hijab Kita Dari Allah Baik Masih Ada Ini Petunjuk Praktis Nanti Teman-teman Coba Direnungi Ini Menarik Imam Ghuzali Memberi Petunjuk Praktis Dalam Ikhya Ini Saya Agak Merangkum Dari Kitab Ikhya Kotorannya Apa Jalan Bersih Bersih Apa Yang Pertama Kata Imam Ghuzali Kotoran Jiwa Dalam Aspek Syahwat Perut Dan Bawah Perut Jalan Taskiah Nafas Dua Yang Pertama Puasa Yang Kedua Menikah Jadi Kok Ujian Kalian Selalu Saja Urusannya Perut Dan Bawah Perut Satu Di Antara Dua Kalau Bisa Menikah Menikahlah Kalau Tidak Puasalah Syukur Syukur Bisa Dua Duanya Puasa Menikah Jadi Jalan Bersih Bersihnya Itu Kalau Sudah Menikah Itu kan Sahwat Kemaluan Terkendali Ada Jalurnya Untuk Dilampiaskan Secara Halal Sahwat Perut Bisa Dikendalikan Lewat Puasa Jadi Jadi Maka Bersih Bersih Sahwat Perut Dan Kemaluan Bisa Lewat Puasa Bisa Lewat Menikah Kalau Kotoran Yang Muncul Dari Lisan Dari Mulut Ada Empat Jalannya Yang Pertama Tafakkur Yang Kedua Vikrullah Yang Ketiga Mukhasabah Murokobah Mujahadah Agak Berat Yang Keempat Ingat Mati Padahal Ini Cuma Mulut Saja Berarti Betapa Bahayanya Mulut Jalan Bersih 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 Banyak Tafakkur Itu Kita Sibukkan Pikiran Kita Dengan Allah Dan Kekuasaan Dan Keindahannya Itu Tafakkur Ketika Kita Sibuk Dengan Allah Mulut Kita Ya Tidak Akan Ngomong Yang Aneh Aneh Lagi Atau Sudahlah Daripada Ngomong Yang Aneh Aneh Mulut Kita Secara Sengaja Kita Buat Pikir Saja Aman Sudah Atau Mukhasabah Murokobah Mujahadah Ini Sederhananya Adalah Kita Sadar Allah Selalu Mengawasi Ini Ini Membuat Kita Terjaga Mau Maki Maki Eh Diawasi Allah Malu Saya Mau Ngomong Jelek Ah Malu Saya Ini Murokobah Bisa Untuk Obatnya Penyakit Lesan Dan Yang Keempat Ingat Mati Jadi Kita Sadar Bahwa Akhir Hidup Kita Pasti Maut Mati Dan Kita Tidak Tau Kapan Hadirnya Itu Maka Akan Lebih Mengontrol Diri Kita Terus Yang Ketiga Kalau Ada Penyakit Marah Dengki Iri Hati Jalan Taskiyatu Nafasnya Yang Pertama Dengan Sabar Dan Syukur Memaafkan Dan Kasih Sayang Yang Ketiga Membaca Al-Quran Sabar Dan Syukur Berarti Ini Nanti Bisa Mengatasi Dengki Dan Iri Kita Pada Orang Lain Jadi Kita Itu Kan Marah Pada Orang Sampai Kemudian Kita Dengki Dan Iri Padanya Karena Kita Tidak Sabar Terhadap Dia Kalau Kita Bisa Menghidupkan Kesabaran Dan Kita Bisa Bersyukur Dengan Apa Yang Kita Miliki Kita Tidak Akan Iri Apalagi Kita Bisa Memaafkan Dan Berkasih Sayang Dengan Orang Lain Kita Tidak Akan Marah Dengki Dan Iri Kalau Masih Sulit Ayo Sibuk Mengaji Baca Al-Quran Biar Pikiran Kita Tidak Kotor Isinya Kemarahan Kedengkian Iri Hati Daripada Posting Aneh Yang Tidak Jelas Ngaji Buka Twitter Instagram Yang Bikin Telinga Panas Mata Panas Jempol Panas Ayo Ngaji Kata Imam Ghazali Baca Al-Quran Saja Yang Keempat Cinta Dunia Cinta Dunia Bisa Kita Bersihkan Dengan Ingat Mati Taubat Dan Zuhud Semakin Kita Ingat Mati Semakin Kita Tidak Cinta Dunia Semakin Kita Bertobat Semakin Kita Tidak Cinta Dunia Semakin Mental Kita Terbentuk Zuhud Kita Tidak Akan Cinta Dunia Nyambung Dengan Cinta Dunia Cinta Harta Dan Kikir Tips Zakat Infak Sedekah Yang Kedua Zuhud Ini Masuk Akal Karena Kalau Kita Terlalu Cinta Harta Biasanya Berat Untuk Zakat Infak Apalagi Sedekah Maka Dengan Membiasakan Diri Berinfak Bersedekah Dan Bersakat Insya Allah Cinta Kita Pada Harta Bisa Terkikis Apalagi Kalau Kita Bisa Membangun Jiwa Yang Zuhud Yang Tidak Terjebak Oleh Cinta Duniawi Yang Keenam Cinta Kedudukan Dan Ria Ria Itu Ingin Pamer Biasanya Orang Itu Kalau Sukses Kalau Berhasil Itu Muncul Keinginannya Ria Jangankan Kesuksesan Besar Kadang Sukses Kecil Saja Kamu Pingin Pamer Kamu Misalnya Wah Fotoku kok Bagus ya Ini Anglenya Pas Kamu cepet Cepet Pingin Posting Pingin Pamer Padahal Itu Kebetulan Itu pun Filter Saja Pingin Pamer Pokoknya 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 Kamu Pingin Tampil Pingin Pamer Kamu Eman Kalau Ada Momen Hidupmu Yang Menurutmu Bagus Dan Orang Lain Tidak Tahu Ini Harus Tahu Semua Kamu Dapat Nilai A Misalnya Kamu Foto Di Alhamdulillah Ternyata Usaha Tidak Mengkhianati Hasil Kamu Hari Ini Kelakuan Begitu Kata Imam Mental Pamer Ini Bisa Dididik Dengan Uslah Uslah Itu Menjauh Sebentar Kenapa Kamu Ingin Pamer Karena Kamu Banyak Teman Terlibat Terus Dengan Mereka Sehingga Ada Kecenderungan Ingin Lebih Tinggi Sehingga Terus Kamu Pamer Ke Mereka Kalau Kamu Agak Uslah Menarik Diri Kamu Tidak Pingin Pamer Mau Pamer Kesiapa Kamu Sedang Menarik Diri Tidak Bercampur Dengan Mereka Jadi Melatih Jiwa Untuk Tidak Pamer Itu Antara Lain Uslah Sementara Obatnya Takab Bur Dan Ujub Takab Bur Itu Sombong Ujub Itu Merasa Besar Takab Bur Itu Merasa Lebih Tinggi Dari Yang Lain Ujub Itu Merasa Diri Luar Biasa Lupa Bahwa Semuanya Anugerahnya Allah Itu Obatnya Tiga Tauhid Tafakkur Dan Sholat Pak Saya Sudah Rajin Sholat Tapi Rasanya Kok Masih Sombong Sholat Kurang Beres Karena Sholat Itu Harusnya Tanha Anil Fasha Wal Mungkar Baik Ini Nanti Coba Teman Teman Praktikan Kalau Ini Lebih Praktis Dari Imam Ghazali Coba Kita Punya Penyakit Jiwa Apa Kotoran Jiwa Apa Kemudian Kita Coba Membersihkannya Dengan Tips Dari Imam Ghazali Back To You